Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Rahawla, Wala, Quwata, Illa, Billah, Amma, Ba'ad Sahabat Al-Quran, Rahimahkumullah Semoga kita dalam keadaan yang selalu bersyukur Dalam kondisi yang selalu bahagia Sehingga kita terus-menerus berbuat yang disukai oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tajwid Tentang Idrum Mutajanisain Kita tahu bahwa Idrum itu sendiri ada banyak macamnya Ada Idrum Birunah Non Sukun atau Tanwin ketemu yak waumim nun Yang didengungkan ya Ada Idrum Bilarunah Non Sukun atau Tanwin ketemu lam atau ro Ada lagi Idrum Mimi Ya, Mim Sukun ketemu mim Atau Idrum Misli Ada Idrum Mutamati lain Non Sukun atau maaf Dua huruf yang sama Ya, satunya Sukun, satunya tidak Itu Mutamati lain Ada Idrum Mutakorribain Ya, contohnya Lam Sukun ketemu ro Kof Sukun ketemu kaf Nah, sekarang ini Kita akan belajar Idrum Mutajanisain Apa itu Idrum Mutajanisain? Idrum itu sendiri Artinya adalah Melebur Ya, memasukkan huruf Dari huruf satu ke huruf setelahnya Kalau Idrum Mutajanisain Itu Dua huruf Ya, yang satu Sukun Yang satu tidak Melebur Sehingga menjadi huruf yang bertasdib Huruf Mutajanisain itu sendiri Hurufnya adalah Huruf yang sama makrojnya Tapi, beda sifatnya Apa saja itu Pertama, ada Tak bertemu Tok 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 Sukun ketemu Tak Tak Sukun ketemu Dal Dal Sukun ketemu Tak Sak Sukun ketemu Zal Zal Sukun ketemu Zho Bak Sukun ketemu Mim Ini kalau disingkat Biar cepat Tak Tok Tok Tak Tak Del Del Tak Tak Del Del Dho Bak Mim Nah, itu gampangnya seperti itu Coba kita cek ya Untuk Kesamaan makrojnya Pertama Tak ketemu Tok Ya, tak ketemu Tok Sebentar Tak ketemu Tok Kita praktekkan Tak Tak Coba lidahnya nempel di Langit-langit atas Tak Ya, dekat gusi Tak Tok juga sama Pok Ya Tempat keluar hurufnya sama Tak Tok Ya, sehingga ini sejenis Mutajanisain Atau Tok ketemu Tak Tok Tak Ya, sama hurufnya ya Tak ketemu Del Tak Del Sama tempat keluar hurufnya Cuma beda sifatnya Del ketemu Tak juga sama Del Tak Tak ketemu Zal Tak Zal Tak Zal Lidahnya nempel gigi atas Tak Zal Ya Atau Zal ketemu Zho Zal Zho Zho Ya, kalau Zho Ya, kalau Zho agak macucu Zal Zho Zho Ya, makrojnya sama Bak ketemu Mim Nah, ini Mimkem semua Bak Mim Ya, ini semua namanya Idhom mutajanisain Kita langsung ke contohnya Yang pertama Tak ketemu Tok Tak bertemu Tok ini Contohnya ada di surat Ali Imran Ayat 69 Wadda Po Ifatun Jadi, taknya ini melebur ke huruf Toknya Yang dibaca Tok ini Bertasdit Ya, seakan-akan bertasdit Ditambah tasdit sendiri boleh Tapi misal tidak ada tasditnya dalam Al-Quran itu Kita harus tahu cara bacanya Bertasdit, ya, seperti bertasdit Wadda To Ifatun Nah, ini dileburkan Tidak boleh terlalu cepat, ya Wadda To Ifatun Tidak boleh Karena ini seakan-akan bertasdit Wadda To Ifatun Kalau Tok Ketemu Tak Misalnya di surat Al-Ma'idah Ayat 28 Ini ya Ya, yang dibaca Tak Tasdit Ya, yang dibaca taktasditnya La Imba Saut Ta Toknya melebur ke huruf ta La Imba Saut Ta Berikutnya Tak Ketemu Dal Ada di surat Yunus Ayat 89 Ujibad Da'watukumah Taknya melebur Dalnya seakan bertasdit Ujibad Da'watukumah Atau Misalnya Dal Ketemu Tak Di surat Al-Kafirun Ayat 4 Ma'abat Tum Tidak mantul Ya Abad Tum Salah Sama seperti Disini Bahasa Tok Ta Salah Tidak boleh mantul Tidak boleh kol-kolah Ya Huruf Kol-kolah Tok Atau Dal Ketika sukun Yang tidak boleh kol-kolah Adalah ketika Dibaca Idrung Mutajanisain Ketemu Tak Tok Ketemu Tak Dal Ketemu Tak Tidak boleh mantul Karena melebur dia La'im Basal Ta Tidak mantul Ma'abat Tum Ya Taknya seakan-akan bertasdit Dalnya melebur Ma'abat Tum Gampang ya Contohnya ya Berikutnya Ada di surat Al-A'raf Al-A'raf Ini Ayat 176 Sa' sukun Ketemu Dal Yal-Had-Dhalika Ya Bukan Yal-Had-Dhalika Tapi Yal-Had-Dhalika Ini surat Al-A'raf Ayat 176 Seakan-akan Dhalnya Bertasdit Atau Dhal ketemu Dho Izzolamu Langsung Mecucu ya Karena yang Dhal ini Melebur Dho Dhalnya ini Seakan bertasdit Izzolamu Surat An-Misa Ayat 64 Yang terakhir Tentang Idhukumutajanisen Itu di surat Hud Ayat 46 Ya Irkam Ma'ana Ir ini tipis Ya Roknya Tartik Bak sukun Ketemu Mim Baknya melebur Diganti Mim yang Bertasdit Irkam Ma'ana Karena seakan-akan Mimnya yang Bertasdit Ini Mendengung dulu Irkam Ma'ana Tidak Beda sama yang lain Gak usah Dengung Kalau ini Mendengung dulu Irkam Ma'ana Baik Itu penjelasan Tentang Idhukumutajanisen Semoga bermanfaat Yang paling gampang Kita hafalkan Tak Tok Tak Tak Dal Dal Tak Tak Dal Dal Bak Mim Nah Pertemuan huruf-huruf tersebut Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Pasang Ini Diafalkan Insyaallah Akan mudah Mengingatnya Ketika membaca Al-Quran Demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh